assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat how are you today pernah kepikiran enggak kalau tiba-tiba internet di dunia mati pasti warga plus 62 bakalan kayak adek satu ini melalui penelitian bertajuk solar superstrom planning for n internet apokalif yang disusun oleh segnet Abdul Joyhi asisten profesor di University of California Irvin studi tersebut mengungkapkan adanya temuan badai matahari yang bisa mengakibatkan kiamat internet di bumi apa itu badai matahari badai matahari adalah ledakan besar partikel bermuatan yang dikeluarkan dari atmosfer matahari keluar angkasa letusan ini menghasilkan lontaran plasma berisi elektron dan proton dengan kecepatan jutaan kilometer per jam badai matahari ini terjadi ketika arus partikel bermuatan dari matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi bagian luar terjadinya fenomena ini disebut dapat menyebabkan dampak besar pada infrastruktur komunikasi untungnya dalam seabad terakhir hanya ada dua badai matahari ekstrim yang pernah tercatat yang terjadi pada 1859 dan 1921 badai matahari yang terjadi tahun 1859 juga disebut sebagai curtain event yang menyebabkan kabel telegram terbakar selain infrastruktur komunikasi di bumi satelit di atmosfer atas juga dapat terpengaruh oleh semburan matahari hal ini dapat menyebabkan gangguan pada sinyal ponsel TV satelit dan navigasi IPS partikel berenergi tinggi yang dilepas oleh peristiwa solar flare juga mempengarah ke bumi akan mencapai bumi dalam waktu 1-2 hari sedangkan radiasi elektromagnetik akan mencapai bumi dalam waktu hanya sekitar 8 menit badai matahari yang parah dapat menjemurumuskan dunia ke dalam kiamat internet yang membuat sebagian besar masyarakat offline dalam waktu yang cukup lama hal ini berdampak khususnya pada internet dengan infrastruktur kabel bawah laut yang menghubungkan antar negara bahkan antar benua negara yang terletaknya dekat dengan wilayah kutub lebih rentan terhadap dampak badai matahari ekstrim ini bisa dibayangkan kalau badai matahari yang sangat ekstrim ini terjadi sekarang kemungkinan saya tidak bisa upload video ini dan kalian juga tidak bisa menonton video ini bahkan semua warga bumi bakalan tidak bisa mengakses internet dalam waktu yang cukup lama